Intro Bila omah dan suaminya Otong meminta uang dengan mengharap belas kasihan, pengemis lainnya alul justru menjual pahala agar orang mau memberinya uang. Iya, alul yang kami liput beberapa bulan lalu mengatasnamakan bantuan untuk yayasan yatim piatu agar bisa mengeruk untung dari umat. Paling tidak dalam sebulan, alul bisa mendapatkan hampir 2 juta rupiah dari hasil tipu-menipu. Modalnya hanya satu, proposal bantuan atas nama sebuah yayasan yatim piatu. Proposal ini alul dapatkan dari seorang yang menawarinya pekerjaan. Dengan proposal bantuan di tangan dan pakaian yang bersih, alul menarik simpati warga. Namanya saja uang yang didapat dengan cara haram, alul pun menggunakan uang itu di jalan yang tidak baik. Dalam seminggu, alul rutin mendatangi tempat pelacuran. Pengemis adalah masalah yang harus ditangani bersama. Kemiskinan dan rendahnya pendidikan serta mental yang lemah membuat pengemis menjadi alternatif bagi ratusan ribu orang di kota-kota besar. Kementerian Sosial menggagas beberapa kebijakan untuk menekan tingginya jumlah pengemis. Nah menurut saya, dalam jangka pendek, efek jera yang harus kita berikan, pemerintah dalam hal ini aparat memberikan penerbakan hukum yang tegas bagi mereka yang dengan sengaja meminta-minta di jalanan, terus yang kedua juga memberikan hukuman kepada mereka-mereka yang memberi. Karena dengan memberi di jalanan bukan menyelesaikan masalah. Untuk menekan jumlah pengemis yang semakin hari semakin besar, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah dengan menolak memberi sedekah atau bantuan di jalanan atau di lembaga yang tidak jelas. Sebaiknya, salurkanlah sedekah kepada orang yang benar-benar berhak menerima atau ke lembaga-lembaga seperti panti atau lembaga keagamaan yang memiliki data-data orang miskin yang valid. Kini menyumbang bisa dilakukan dengan mudah, yaitu lewat anjungan tunai mandiri atau ATM. Melalui rekening resmi lembaga atau yayasan yang dimaksud, Anda bisa menyumbang tanpa harus datang ke kantor lembaga tersebut. Timur Reportase Investigasi Maret 2014 lalu, seorang kemulung wanita bernama Eli diamankan oleh Dina Sosial karena menyimpan uang tunai sejumlah 17 juta rupiah dalam kebaknya. Perempuan 42 tahun ini menabung uang hasil kerja kerasi untuk modal investasi membeli tanah. Saya ini enggak tahu tahun, enggak tahu bulan, menumpulkan belajar uang itu. Kalau dapat Rp40.000, dikumpulin 30 juta, yang 10 juta makan. Nah, namanya saya orang enggak ada yang minum, enggak ada yang merokok, dia bisa mengumpulin, iya, enggak, apa, makan juga. Suka malus, suka malus, makan juga. Mending kumpulin aja uang, berbeli itu tempat tanah. Sementara itu pada April 2013 lalu, warga juga dikejutkan dengan sosok walang, penggemis kaya yang memiliki uang tunai Rp25.000.000. Bersama temannya, walang berpura-pura menggemis, meminta belas kasihan dari warga. Walang faham bahwa dengan memakai baju lusuh dan memasang muka iba, ia akan bisa mendapatkan puluhan ribu rupiah per hari. Kita adalah manusia by habit kebiasaan. Kalau misalnya lingkungan masyarakat kita sangat membiasakan, membudidayakan karena kasihannya si penggemis, karena nanti dapat amal sama Tuhan, kasih penggemis. Karena enggak enak nih sebelah ada orang yang ikut mobil, biar diangkat bangkus, kasih penggemis. Ada budaya seperti itu, yang ada di kepala penggemis pun, oh, penggemis adalah sesuatu yang normal. Beraneka cara memang dilakukan penggemis untuk menarik simpati warga. Petugas Gabungan Idang Sosial dan Satpol PP menangkap bahasa seorang pemuda penggemis yang berpura-pura tidak punya kaki. Modusnya, tinggal melipat kaki ke dalam celana panjang yang ia pakai. Selain penggemis yang pura-pura buntung, petugas juga mengamankan penggemis lainnya yang pura-pura buta. Aksi tipu-menipu penggemis memang marak terjadi, mengingat semakin mudahnya masyarakat menaruh belas kasihan kepada mereka. Hal inilah yang dimanfaatkan banyak oknum penggemis untuk mencari harta berlimpah. Pada tahun 2012 lalu saja, dina sosial di Kaya Jakarta mencatat terdapat 17.000 penggemis yang tersebar pada 72 titik. Dari jumlah itu, sebanyak 9.600 lebih terjaring razia dina sosial. Kemudian pada tahun 2013, jumlah penggemis yang terjaring meningkat menjadi 10.600 lebih. Daripada memberi penggemis di jalanan, panti reda, panti asuhan, dan lembaga amal lainnya yang secara resmi memiliki izin dina sosial, bisa menjadi alternatif untuk memberikan sumbangan. Sikap bijak dalam memilih orang yang akan kita berikan sumbangan, memang diperlukan. Karena bisa saja, mereka bersedih di depan kita, namun tertawa di belakang kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!